Luar biasa target mulia Sintai Yong demi masyarakat Indonesia di Piala AFF 2022. Sintai Yong pastikan Sandy Walsh dan Jordi Amat bergabung Timnas Indonesia akan babak segera menyusul. Untuk pecinta Timnas Indonesia subscribe dulu sebelum lanjut. Pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong membidik gelar juara Piala AFF 2022 demi menghapus kesedihan tragedi Kanjuruhan. Saya merasa harus bertanggung jawab atas kesedihan pada masyarakat dalam tragedi Kanjuruhan jadi juara Timnas pada Piala AFF, Kasih Hintai Yong. Oleh karenanya, Sintai Yong ingin mempersembahkan gelar juara Piala AFF untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Untuk mewujudkan trofi perdana di turnamen bergengsis kawasan ASEAN, Sintai Yong mulai mempersiapkan segala aspek Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan ini memanggil sebanyak 28 pemain dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. TC Timnas Indonesia dimulai hari Senin 28 November 2022 di lapangan Purnama, Gienyar, Bali. Sebagian pemain belum terlihat pada latihan kali ini seperti akan babot Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaman. Begitu pula dua pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Sandy Walsh diketahui sedang dalam perjalanan dari Belgia menuju ke Indonesia pada minggu 27 November 2022. Sementara Jordi Ahmad masih memiliki agenda bersama Johor Darul Tasim menjamu Borussia Dortmund. Meski begitu, terdapat beberapa pemain yang bermain di luar negeri lainnya yang sudah merapat seperti Pratama Arhan dan Sadil Ramdhani dan Aslaw Bahar. Selain itu beberapa pemain langganan juga sudah tampak diantaranya Nado Arga Winata, Fahurdin Arianto, Ricky Kampuwaya, Rizky Rodo hingga Mark Klopp. Sintai yang menjelaskan pemusatan latihan akan difokuskan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain. Hal ini mengingat mereka sudah dua bulan lamanya tidak merasakan atmosfer kompetisi. Selama dua bulan tidak ada TC untuk senior, jadi hari ini kami berkumpul dan fokus untuk meningkatkan fisik dasar para pemain, ujar Sintai Yong. Piala AFF2 2022 sendiri bakal berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Tim Nas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Bruni Darussalam. Sintai Yong dan pasukannya akan memulai kiprah mereka dengan menghadapi Kamboja pada 23 Desember mendatang. Semoga pelatih Tim Nas Indonesia dan skuad Garuda bisa mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk bisa meraih kelar juara Piala AFF 2022 untuk yang pertama kalinya. Ayo berikan dukungan kalian semua Tim Nas Lovers di kolom komentar. Lanjut ke berita kedua. Pelatih Tim Nas Indonesia Sintai Yong buka suara perihal peluang Ekan Bagot berlagak di Piala AFF 2022. Ekan Bagot sejatinya masuk dalam kerangka skuad Tim Nas Indonesia yang diinginkan Sintai Yong. Back berdarah Inggris ini telah didaftarkan dalam skuad awal Tim Nas Indonesia di Piala AFF 2022. Ekan Bagot pun diharapkan dapat segera bergabung pemusatan latihan Tim Nas Indonesia bersama 27 pemain lainnya. Hanya saja Ekan Bagot menjadi satu-satunya pemain yang belum bisa dipastikan memperkuat Tim Merah Putih. Piala AFF 2022 yang bukan termasuk agenda FIFA diketahui menjadi pertimbangan klub tidak harus mengizinkan Ekan Bagot. Kiringham FC akan menjalani 6 laga di sepanjang bulan Desember 2022. Meski begitu, Sintai Yong menyebut Tim Nas Indonesia masih bisa mendapatkan servis back berusia 20 tahun itu. Menurut dia, Ekan Bagot kemungkinan diizinkan membela Tim Nas Indonesia jika lolos pasar grup Piala AFF 2022. Sementara itu untuk pemain luar negeri lainnya, Sintai Yong menjamin mereka dapat bergabung Tim Nas Indonesia. Ini termasuk Sandi Wals, Witan Sulaman, dan Egy Maulana yang juga merumput di kompetisi benua biru. Sandi Wals, dan Jordi Ahmad juga akan segera bergabung. Witan Sulaman, dan Egy Maulana Fikri pun akan bergabung. Terima kasih telah menonton!